selagi playmaker berhadapan dengan spectre, the gore telah sampai ke tempat varis pegulat duelist ini menuntut varis untuk men-stop rencananya but varis sangat kesal pada the gore karena go inizuka dapat nama inggris yang lebih baik daripada varis go inizuka literally dapat nama yang artinya lebih brutal, sedangkan revolver dikasih nama varis oke i'm kidding let's do this deck mereka berduanya kontras sekali varis decknya suka dibully, sedangkan the gore decknya bakal totally ngebully dengan flash tail yang summon, link, surge it's the endless monster from the gore jadi kita lihat, kita dapat giliran awal oh kita dapat 2 supply efeknya once per turn jika monster hancur draw 1 kartu, tapi ini efeknya soft once per turn that's good, akan memberikan deck kita tambahan kecepatan kita lihat monsternya ada 15 disini apakah ada Borel Lord sekarang? yes ada Borel Lord oh ada Borel Sword Dragon kartu boss yang baru gak bisa hancur karena battle once per turn, quick effect target 1 attack position monster ganti jadi defense dan kartu ini bisa nyerang 2 kali dan dia punya efek susulan saat dia nyerang, monster lawan yang diserang akan berkurang attacknya setengah dan dia dapat tambahan setengah attack tersebut berarti secara matematika sama aja dengan saat Borel Sword menyerang attack lawan akan jadi 0 so it's great, it's very offensive efek pertamanya ini sinerginya bagus sekali dengan efek pertama kartu roket setiap monster roket punya kesamaan efek saat ditarget oleh monster link mereka bisa menghancurkan diri sendiri untuk men-trigger berbagai efek kalau yang ini efeknya ia bisa menghancurkan satu monster di kolom yang sama itu berarti kalau dia ada disini bisa menghancurkan monster yang disini satu kolom kalau dia disini berarti monster linknya bisa dihancurkan juga that's nice jadi kita set ini aktifkan double supply squad lalu set lalu set quick launch and face kita punya pulpy di tangan jadi kita bisa nanti men-summon dia saat dihancurkan the gore memulai dengan risk scorpio dia langsung menyerang that's okay, that's good semakin dibully semakin berjaya lah naga-naga roket aktifkan pulpy di tangan special summon supply squad 1 supply squad 2 draw 2 kartu dia invest sebelum itu aku aktifkan quick launch oke kita lihat masing-masing efek roket si magna kalau ke trigger bisa ngirim satu monster ke graveyard sama kayak efek melusik si auto roket bisa ngirim satu spell trap di field yang ini bisa menghancurkan semua kartu lawan di kolom yang sama dengan dia terakhir si anestesi roket dia bisa negate attack dan negate efek jadi basically dia bikin satu monster jadi bangkai jadi gak guna ini efek yang paling lemah sepertinya kita panggil aja kita butuh defense nya sel roket efek panggil metal oke kita punya tiga monster sekarang dan si anestesi roket hancur pulpy dragon special summon lagi ini beruntung banget kita nge draw pulpy dragon anestes roket efek fetch ah ini aja shell roket from deck 4 efek monster di field kondisi sudah sepenuhi saatnya link summon new boss monster boral sword dragon boral sword dragon boral sword dragon wah sayang sekali gak ada animasinya oke summon magna roket oke battle face kita aktifkan kita aktifkan boral sword dragon first effect target magna roket magna roket ke trigger hancurkan diri sendiri dan kirim riskorpio ke graveyard basically ini kayak si magna roket jadi peluru itu dan ditembakkan langsung kepada riskorpio oleh boral sword dia nge search satu katu tapi kita draw 2 supply squad nice job sekarang bisa attack 2 kali wow octo stride ngurangi damage nya setengah but that's ok sekali lagi bam main phase 2 main phase 2 ku set quick launch dan squid draw untuk pertahanan main phase main phase magna roket efek panggil lagi temenmu yang buat ngacurin spell sekarang si auto roket peluru sudah terisi sekarang tinggal tunggu langkah ini adalah The Gore yang men-trigger langkah kita dan dia mikir masa-masa roket itu sekarang sudah nggak nge-bully lagi mereka lah yang mem-bully dengan menjadi peluru yang bisa ditembakkan ke musuh dia menggil Suprex yang ini menggil Scorpio lagi kemonde gore summon monster linkmu dan langsung battle phase langkah yang salah botol sword efek target auto rocket Auto-locket destroy himself. Dan kita kirim 1 reverse cut ke graveyard. Squad. Belikan aku 2 katu lagi. Draw. Draw. Nice job. 8. End phase. Quick launch. Anet rocket. Yang aku sambung dengan Squib draw. Destroy. Aku draw 2 lagi. Dan Anet rocket effect. Panggil monster lain. Ini combo yang mengerikan. Endless combo mensupply amunisi buat bottle sword. Oke aku ingin coba yang kolom ini maksudnya gimana. Dan sepertinya amunisi di deck tinggal 3. We will finish him now. Magna rocket will do the job. Kehebatan satu lagi efek bottle sword ini adalah dia quick effect. Bisa diaktifkan di saat battle phase. Jadi monsternya bisa nyerang dulu. Baru pake efek. Magna rocket attack. Setelah itu. Bottle sword. Oh salah. Gak apa-apa. Aktifkan sekarang. Activate. Magna rocket. Hancurkan dirimu sendiri. Jadilah peluru untuk menembak si Suprex. Bang. Bahkan di saat terakhir ini kita terus menge-draw. Setengah deck terpakai. Hanya dalam 5 putaran. That's crazy fast. Bottle sword. Attack 2 kali. Because in life there are winners there are losers. Done. Faris done dibully. Faris jadi pembuli nomor 1 dengan bottle sword. Terima kasih. terima kasih.